Tangisan Fajar Setbo yang begitu pedih, gegara dighosting sang kekasih, nampaknya jadi sumber keberuntungan untuk dirinya. Ya, bagaimana tidak? Sejak viral gegara tangisannya itu, Fajar sekarang jadi salep tahu bulat alias salep dadakan, yang selalu kolaps bareng selebriti dalam sebuah podcast. Bahkan Fajar yang dikenal selalu saja menangis, nampaknya sudah bisa full senyum ketika dirosting komika Kiki Saputri. Lantas, apakah Fajar pernah menyangka bahwa kepedihan yang dirasakannya mendadak menjadi rejeki yang tak terduga? Iya, saya juga enggak nyangka ya, dari situ saya banyak bersyukur. Maksudnya saya bersyukur, ada orang yang terhibur sama saya, selagi tidak merugikan, insya Allah saya bisa. Ya, saya tidak tahu saya mau jadi apa, penting, apa, mengertikan dulu diri sendiri, kembali dulu seperti Fajar yang semula. Jangan sombong, tetap rendah hati. Lagi-lagi apa juga kan yang bikin saya sombong, kan ini baju orang kasih, Bang Denny kasih, celana Bang Amit beliin, sepatu Bang Denny kasih. Lantas apa yang saya sombongkan tidak ada, karena semua dunia ini hanya sampah. Ya, bahkan kesengsaraan yang membawa nikmat, kini air mata Fajar seketika berubah menjadi senyuman yang indah. Apalagi diketahui Fajar saat ini telah resmi berada dalam naungan manajemen artis yang dikelola Denny Cagur. Saya enggak nyangka sampai sekarang, hingga saya sekarang, apa ya, ingin tonjok pipi saya, biar ketahuan ini mimpi atau tidak, gitu. Alhamdulillah, senang sekali. Kami juga berterima kasih kepada pendukung Fajar semua yang ada di seluruh Indonesia ini.